ya halo guys selamat datang kembali ke channel ini ini adalah video kedua tentang gaslighting dan di video kali ini kita mau bicarakan tentang beberapa trik gaslighting yang biasa dilakukan oleh seorang nasistik kepada korbannya nah ketika kita bicara tentang trik gaslighting ini guys perlu dengar sama teman-teman bahwa hasil akhirnya dari sebuah gaslighting itu selalu ingin membuat korbannya itu kemudian meragukan penilaian dirinya sendiri meragukan perasaan dia sendiri ya ini hasil akhir yang ingin mereka dapatkan nah trik-trik yang kita akan bicarakan ini sebenarnya mirip-mirip satu sama lain gak terlalu jauh berbeda sebelum saya mulai teman-teman harus ingat satu dulu ya bahwa gaslighting ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat dipercaya oleh korbannya orang-orang yang punya daya tarik lah gitu ya orang-orang yang kita sendiri gak nyangka atau korbannya sendiri tuh gak nyangka bahwa orang tersebut akan melakukan gaslighting teman-teman harus ingat ini supaya teman-teman bisa memahami kenapa trik ini bisa dilakukan oke guys mari kita lihat trik pertama itu trik paling klasik yaitu ya ketika seorang nasistik melakukan kebohongan kepada korbannya jadi trik paling klasik untuk membuat bingung korbannya kita tahu ya nasistik itu seseorang yang punya kemampuan berbohong sangat luar biasa hebat lah gitu ya misalnya mereka bisa berbohong tanpa direncanakan misalnya dan ketika mereka berbohong mereka bisa sangat yakin hebatnya adalah ada yang mengatakan bahwa begitu yakinnya seorang nasistik itu kalau dia berbohong sampai-sampai si nasistik itu sendiri percaya akan kebohongan yang dia katakan jadi ketika dia bilang bahwa oh saya adalah orang yang membangun ini saya adalah orang yang begini-begini-begini saking hebatnya dia berbohong dia tuh percaya loh bahwa dia itu memang melakukan itu oke nah sekarang bayangkan seseorang yang begitu kalian kagumi atau yang begitu powerful gitu ya misalnya dosennya kalian atau ketua mana gitu ya sesepuh apa gitu misalnya yang berbohong kepada kalian gitu ya seseorang yang kalian gak nyangka nah ketika kebohongan itu dilakukan kalian kan gak nyangka bahwa dia akan berbohong sehingga ketika banyak fakta-fakta yang kelihatannya tidak sesuai dengan kenyataan kalian merasa bahwa apa saya yang salah menangkap informasi dari si pelaku gitu loh kenapa? karena kalian gak menyangka bahwa orang ini akan berbohong gitu loh dan pada akhirnya kalian akan meragukan diri kalian sendiri gitu ya yang kedua itu namanya denial artinya kan menyangkal jadi biasanya ketika seorang nasistik yang sekali lagi ingat orang yang kalian tidak percaya bahwa dia akan berbohong ketika kalian bertanya sesuatu tentang mereka dimana kalian merasa orang tersebut pernah menyampaikan informasi kepada kalian dia kemudian berkata bahwa aku gak pernah tuh ngomong begitu masa sih aku pernah ngomong begitu gitu mana buktinya aku pernah berkata seperti itu gitu ya mereka menyangkal dengan penuh keyakinan sehingga ketika kalian yang menjadi korbannya mendengar itu kalian juga merasa bahwa apakah saya salah mendengar apa yang dia katakan dulu apakah saya salah menyerap informasi yang dia berikan dulu gitu loh padahal memang dia dulu memberikan informasi itu gitu loh tetapi dengan penuh keyakinan dia menyangkal itu dan berkata bahwa buktinya mana gitu dan keyakinan yang luar biasa itu membuat kalian korban-korbannya itu kemudian menyalahkan diri kalian sendiri gitu ya yang ketiga menggunakan trik atau informasi palsu nah yang ketiga ini kejam nih guys jadi ini ketika si pelaku gaslighting bener-bener merencanakan untuk membuat korbannya itu hilang ingatan atau merasa bahwa dirinya itu mungkin saja sudah gak waras gitu jadi ini contohnya tegak gini seorang istri meminta suaminya untuk menyimpan barang milik dia kemudian si suami membawa barang tersebut kemudian dia menaruh barang tersebut di laci sebelah kiri oke tetapi kemudian dia berkata kepada si istri gitu ya saya menaruh barang itu di laci sebelah kanan oke dia sengaja memberikan informasi palsu tersebut itu dia nah kemudian ketika berjalan waktu si istri kemudian mencari barang tersebut dia ingat kalau barang itu akan berada di laci sebelah kanan tetapi ketika dia mencari barang tersebut dia menemukan barang tersebut di laci sebelah kiri dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya akan berbohong sehingga kemudian dia berkata dalam diri apakah saya sudah kehilangan ingatan saya bahwa ternyata barang itu ada di laci sebelah kiri semakin lama ketika ini diulang dengan hal-hal yang lain itu membuat si istri itu semakin lama semakin meragukan diri dia sendiri termasuk ketika misalnya janji dengan siapa jam berapa suaminya terus memberikan informasi palsu itulah membuat si istri kemudian semakin lama semakin meragukan diri dia sendiri yang keempat itu konsisten melawan kritik nah ini analoginya gini guys ketika kita misalnya dikritik oleh orang lain kita kan akan berkata kepada diri kita bahwa oh ya apa sih yang salah dari saya kemudian kita introspeksi diri kan gitu ya sebaliknya ketika kita mengkritik orang lain kita berpikir orang itu akan mengintrospeksi diri dia ya sama seperti yang kita lakukan kan gitu nah kan ada ya kalanya ketika kita mengkritik orang lain kemudian orang tersebut merasa bahwa kritik kita salah dan kemudian dia dalam tanda kutip melawan balik gitu ya ketika dia melawan balik kita kemudian introspeksi diri kita bahwa oh ternyata saya mengkritik itu salah buktinya dia melawan balik ke saya ini hal yang terjadikan di dunia normal nah pada narsistik narsistik tahu itu ketika seseorang yang dikritik itu melawan maka orang yang mengkritik itu akan merasa bahwa dia yang bersalah nah ketika narsistik itu dikritik walaupun dia salah ya dia akan terus secara konsisten melawan kritik yang dilemparkan kepada dia gitu loh dia udah gak peduli apakah itu benar atau salah dia akan terus melawan karena dia tahu ketika dia melawan kritik yang dilemparkan kepada dia maka orang yang akan melakukan kritik tersebut akan kemudian merasa bahwa dia yang melakukan kesalahan ini yang diharapkan oleh sinasistik sehingga ketika kalian-kalian melakukan kritik kepada sinasistik kritik itu mental dan membuat kalian merasa bahwa oh ternyata aku yang salah menilai padahal kritiknya sebenarnya benar dan memang sinasistik melakukan itu yang kelima itu namanya withholding atau menunggu ya ini sebenarnya kalau di silent treatment kemarin itu mirip dengan namanya stonewalling jadi ketika pelaku gaslighting itu berpura-pura gak mau merespon tentang konfrontasi yang dilakukan oleh korbannya dia gitu ya jadi berpura-pura dengan mengatakan aku gak ngerti sih kamu ngomong apa dia gak mau merespon dia gak mau memberi komunikasi kembali gitu ya seolah-olah dia gak tahu sama sekali apa yang dikatakan oleh si korbannya dia sehingga si korbannya ketika melihat orang ini tidak mengerti apa yang dia katakan kemudian si korban merasa bahwa wah berarti aku melakukan kesalahan ya wah berarti yang aku katakan ini tidak benar ya kok dia gak bisa ngerti sama sekali ya apakah aku ini yang terlalu berlebihan gitu pada sinasistik dengan seganja melakukan itu karena dia tahu kalau dia merespon kesalahan dia akan ketahuan oke yang keenam itu namanya diverting diverting itu mengalihkan topik jadi ketika misalnya kalian lagi dikonfrontasi atau kalian mengkonfrontasi sinasistik dia kemudian akan mencari topik lain untuk mengalihkan pembicaraan itu bisa satu tetapi bisa juga dia itu membawa pihak lain dalam arti begini ketika kalian mengkonfrontasi dia atau menyampaikan pemikiran kalian misalnya si pelaku gaslighting ini kemudian mengatakan bahwa pemikiran si korban tersebut itu adalah karena pengaruh dari orang lain gitu jadi gampangnya begini nih ketika misalnya nih kalian gitu ya menyampaikan pendapat kalian terhadap misalnya dosen kalian misalnya karena dosen itu gak setuju kemudian dia melakukan gaslighting kepada kalian jadi ketika misalnya kalian ngomong bahwa pak menurut saya itu begini-begini begini-begini gitu kemudian si dosen itu berkata begini wah kamu itu berpikir begitu karena kamu itu banyak bergaul dengan orang-orang dari lingkungan begini itulah kenapa kamu itu jadi berpikirnya seperti itu gitu loh jadi sebenarnya pemikiran itu memang asalnya dari si korban tetapi kemudian si pelaku menanamkan pemikiran kepada si korban seolah-olah bahwa itu bukan pikiran si korban bahwa si korban itu mendapatkan pengaruh dari pihak lain nah si korban kan karena sangat menghormati si pelaku gaslighting tersebut kemudian berpikir oh iya ya ternyata saya dipengaruhi oleh orang lain padahal sebenarnya itu memang benar pemurni pemikirannya dia gitu loh hanya dia gak tahu kalau pemikiran dia itu kemudian dibelokkan oleh si pelaku gaslighting tersebut dan yang terakhir itu namanya atau meremehkan jadi gini pernah gak kalian gitu ya ketika mengkonfrontasi seorang nasistik kalian menyampaikan pemikiran kalian kalian menyampaikan apa yang menjadi undek-undek kalian kemudian dia merespon itu dengan sangat meremehkan gitu dia berkata bahwa ah kamu itu sensitif banget jadi orang ah itu tuh cuman pikiran kamu aja gitu jadi kalian yang sudah sangat bersemangat kalian sudah sangat emosi kalian yang sudah merasa sangat-sangat ingin menyampaikan apa yang jadi pemikiran kalian tetapi dia membalas itu dengan sangat-sangat santai gitu ya sehingga kalian merasa bersalah dengan itu merasa bersalah dan kemudian kalian berpikir bahwa apakah memang benar ya saya yang benar-benar sensitif soalnya ternyata orang ini merespon dengan sangat-sangat santai berarti saya ya yang ternyata sangat-sangat emosional padahal kejadian sebenarnya adalah memang kemarahan atau keemosionalan kalian itu memang benar adanya tetapi narsistik tahu itu dia sengaja ketika kalian datang dia langsung bersikap santai dan meremehkan itu untuk menjatuhkan mentalnya kalian dan ingat sekali lagi karena ini dilakukan oleh orang yang kalian pikir nggak akan melakukan itu gitu ya orang yang benar-benar kalian hormati kemudian kalian akhirnya melihat ke dalam diri kalian dan menyalahkan diri kalian gitu ya nah ini beberapa hal yang saya bisa bagikan hari ini di video berikutnya kita akan lihat apa sih tanda-tanda ketika kamu misalnya mengalami gaslighting semoga video ini berguna sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati